Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk selalu memberikan info edukasi Seputar kris nusantara Selamat menonton Yo 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 guys Welcome back to my channel Kembali lagi di channel kris nusantara Ya guys Kali ini saya akan Menunjukkan kepada kalian Salah satu jenis kris koleksi Kris nusantara Krisnya ada di belakang kami Nanti kita lihat bersama-sama Seperti apa krisnya Pokoknya krisnya keren banget Luar biasa Namun sebelum itu Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Oke teman-teman Kita lihat bersama-sama Seperti apa krisnya Namun Sebelum kita berlanjut Ke krisnya Kalau teman-teman ketahui Mengenai sandangannya ini Ini merupakan sandangan Warangka Gayaman Solo Untuk kayunya Kayu asam doreng Luar biasa nih teman-teman Peletnya ya Cukup menawan Dan nampak elegan Dan tentunya Nambah nilai kecantikan Pada kris ini ya Untuk dedernya Ini merupakan deder Deder apa ya Deder putri kinurung ya Wow keren kan Oke teman-teman Nanti kita lihat bersama-sama ya Seperti apabilanya Pokoknya Keren deh Keren 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 Pol Keren Pol Wow Oke kita lihat Seperti apabilanya ya Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wow Gimana nih bosku Keren kan Ya Ini merupakan jenis Kris Nogo Sosro Masih banyak dari Teman-teman Pekerisan yang lain Entah dari Khususnya yang dari pemula Yang nanya di Instagram dan di Youtube Menanyakan mengenai Perbedaan antara Kris Nogo Sosro Dan Nogo Rojo Ya Sebenarnya Simple banget Membedakan ya Kris Nogo Sosro Di bagian Sogokannya Terdapat Kinata Bermotif Kijang Sedangkan Kris Nogo Rojo Itu Tanpa Kinata Kijang Dan Biasanya Hanya terdapat Kinata Bermotif Bunga Di bagian Sogokannya Ini Wow Keren Kris Nogo Sosro Ini Dilengkapi Atau Dihiasi Kinata Kamarogan Di bagian Sosro Sebanyak Satu Luk Dan Dikombinasikan Dengan Tatahan Batu Merah Sehingga Membuat Kris Nogo Sosro Ini Semakin Gagah Dan Berwibawa Menambah Nilai Keindahan Terhadap Kris ini Wow Pokoknya Keren Selain itu Di bagian Bawah Gonjol Terdapat Kinata Motif Singo Gajah Wow Jenis Kinata Seperti ini Singo Gajah Biasanya Banyak Kalangan Korektor Kris Yang Meminati Atau Mencari Karena Jujur Secara Nilai Keindahannya Juga Luar Biasa Keren Karena Dan Untuk Membuat Kinata Gajah Singo Ini Tentunya Tidak Mudah Teman Teman Makanya Banyak Yang Mencari Selain itu Di bagian Mulut Naganya Disini Terdapat Suatu Buletan Yang Diembut Oleh Naganya Ini Bermakna Bahwasannya Kita Selaku Manusia Tentunya Bisa Mengucapkan Atau Berucap Sesuatu Yang Positif Terhadap Sesama Manusia Wow Keren Pokoknya Untuk Pamor Ini Termasuk Pamor Melinjon Oke Terima Kasih Sekian Review Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Budaya Selanjutnya 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 Terima kasih.